assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman teman kembali lagi dengan saya di kebun hidroponik barokah teman teman nah di video kali ini saya akan coba mereview selada hidroponik bohemia benih F2 teman teman karena banyak yang bertanya bagaimana sih menanam selada kalau kita menanam dari benih F2 teman teman nah ini adalah contohnya teman teman ini selada bohemia F2 atau selada dari bibit pembenihan langsung teman teman ya atau tidak beli dari kemasan aslinya teman teman atau dari indosid nah ini contohnya seperti ini ini usianya 3 mingguan teman teman ya atau 20 hari setelah pindah tanam ini ada daun daun yang rusak ya biasa teman teman kalau selada itu bagian bawahnya daunnya seperti ini nah untuk dari jamur ya teman teman aman ya teman teman ya tidak terlalu banyak jamur ya teman walaupun ada sedikit sedikit ya teman teman kita cari ya sedikit sedikit lah nih seperti ini thick brown ya teman teman ya tapi ini no problem teman teman ya ini bisa diatasi ya teman teman tuh hanya sedikit saja teman teman nah jadi tidak semuanya juga kena ya teman teman ini juga bagus ya nah ini jadi selada jenis bohemia F2 teman teman nah bagi teman teman yang masih penasaran bagaimana hasil menanam selada dari F2 ya teman teman benih F2 ya inilah contohnya seperti ini ya silahkan untuk teman teman yang ingin menanam selada dari F2 teman teman saya rekomendasikan ya teman teman selain harga benihnya terjangkau hasilnya juga tidak kalah bagus dengan hasil yang beli benih kemasan aslinya teman teman nah ini seperti ini ini contoh seladanya teman teman ini sangat bagus teman teman kalau menurut saya ya teman teman ini sangat bagus ini masih ada daun daun yang ya daun daun pertamanya yang layu ya teman teman seperti ini tapi kalau untuk daun daun berikutnya ini sangat menurut saya sangat bagus banget teman teman ya untuk jenis bohemia teman teman nah untuk rasa ya rasa biasanya sih enak ya teman teman seperti ini untuk rasa ya enggak beda jauh lah sama yang asli ya teman teman sama yang kemasan asli ya teman teman jadi sangat rekomendasi lah buat teman teman yang ingin menanam jenis bohemia F2 teman teman nah dimana dapat benihnya teman teman bisa cek aja di toko online ya toko oran ya teman teman toko aplikasi oran nah itu banyak teman teman ada yang jenis cekira juga ada jenis bohemia juga ada tapi kalau jenis cekira itu menurut saya agak mahal ya teman teman untuk 1 gramnya itu di kisaran ya 80 ribuan tapi kalau untuk yang jenis lada ini di kisaran ya 50 ribuan teman teman ya tapi kalau kualitas ya tidak beda jauh dengan cekira teman teman ya dari bobot dari penampilan ya teman teman ya walaupun beda sedikit lah ya cekira ya lebih ngekrop ya lebih teratur ngekropnya tapi untuk jualan ya saya lebih memilih bohemia teman teman seperti ini ya di samping harganya murah benihnya dari dulu juga saya menggunakan bohemia gitu ya belum pernah saya menggunakan cekira ya walaupun cekira bagus ya teman teman tapi kalau dari bohemia itu saya senangnya itu ya bobotnya dapat ya tidak tidak terlalu apa ya tidak terlalu ringkih lah ya teman teman tahan ya terhadap hama ya teman teman walaupun ada hama sedikit sedikit ya wajar lah teman teman kita biasanya mengestimasikan kegagalan itu di 10% ya 5 sampai 10% untuk selada teman teman jadi seperti ini ini sangat bagus teman teman hijaunya juga ya lumayan lah ya lumayan ini usianya baru 2 minggu ya kurang lebih seminggu kalau enggak 10 harian lagi oh ini usianya baru 3 minggu teman teman maaf tadi salah ini ya kurang lebih 7 sampai 10 harian lagi ini sudah mulai bisa panen untuk yang sudah bisa panen kita lihat selada yang sudah siap panen dan harusnya ini besok ya teman teman panennya tapi tadi udah ada yang beli tuh udah ada yang penglaris ini selada bohemia yang sudah siap panen tuh bobotnya sudah mulai besar teman teman udah besar bukan mulai besar ya sudah sudah siap jual ini ini daun daunnya tuh ini sangat bagus teman teman nah ini walaupun ada sedikit ya enggak terlalu banyak teman teman ini 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 telur mata kodok cuman ada satu teman teman tuh ya enggak ada lagi dan ini sangat rekomendasi untuk teman teman yang ingin menanam selada jenis apapun tapi benihnya itu F2 teman teman atau pemibitan langsung dari seladanya teman teman ini seperti ini ini selada bohemia teman teman sangat rekomendasi teman teman harganya tidak ini walaupun ada sedikit yang bintik bintik seperti ini tapi ini bagian bawahnya saja nanti bisa dirompes atau dibuang teman teman tuh untuk daun berikutnya ini sangat bagus karena ini daunnya daun awalan teman teman tuh untuk keseluruhan ya bagus ya teman teman nah itu teman teman review kita di selada bohemia teman teman nantikan review review berikutnya di jenis-jenis sayuran berikutnya teman teman di channel ini teman teman terima kasih sudah menonton jangan lupa like subscribe and comment teman teman selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati